Intro Halo guys, bertemu lagi bersama Bara disini Wah, udah lama banget ya Bara gak update lagi tentang jodiak-jodiak Atau kabar-kabar tentang akan ada apa lagi di jodiaknya kamu Mohon dibapkan guys ya, balik lagi Bara disini akan readingkan lagi buat kalian semua tentang jodiak-jodiak Mungkin ada miracle, mungkin ada keajaiban-keajaiban yang akan terjadi sama kalian Atau mungkin early warning buat kalian Tapi balas spoiler dulu sebentar Buat kalian yang belum subscribe, boleh silahkan kalian subscribe dulu Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, boleh silahkan kalian tekan like-nya Dan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya Eh, jangan lupa, biar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami Boleh kalian tekan tanda lonceng sebagai notifikasi Oke, kita lanjut lagi Bara disini akan readingkan buat kalian yang punya jodiak Libra Hayu, kadari, kadari, kadari Bara akan readingkan buat kamu yang punya jodiak Libra What happened about Libra for you, right? Oke, kita akan coba sublingkan buat kamu Kita akan cek energinya dulu Kira-kira akan ada apa Oh iya guys, ya lupa Jadi, ini readingannya general General ini disini Bisa resonate sama kalian 100%, bisa 75% Atau mungkin tidak resonate sama sekali Jadi, mohon-mohon bijak untuk menanggapi video readingan ini Dan video ini berdurasi timeless atau tanpa batas waktu guys ya Oke, kita akan readingkan lagi buat kamu Kita subling dulu kartunya Kira-kira untuk Libra kalian seperti apa Yang ketarik energinya mungkin tentang kamu, pacar kamu atau siapapun itu Yang berjodiakan Libra Hmm, mulai balelo lagi ya Jadi, mohon di maafin guys ya Udah lama, bara itu kayak macam bara Aku tuh kangen sama kamu Hmm, pengen banget dikangenin Hmm, ya udahlah Oke, kita akan coba cek untuk energi kamu yang punya Libra Di sini ada desain Aku rasa kamu yang punya Libra saat ini lagi berharap sesuatu Bisa jadi ingin mantan balikan mungkin kalau untuk love life Atau mungkin bisa jadi ingin keuangan kamu kembali normal seperti sediakala Well, kita akan coba cek kira-kira desain ini tentang apa sih love life kah Atau mungkin tentang financial Hmm, oke di sini ada caring connection for you Caring connection ini tentang apa sih bara Ini tentang love life-nya kamu Jadi, tentang cinta Jadi, ada beberapa Libra nih rupanya yang ingin pacarnya balikan lagi Masih ada cinta yang belum bisa aku move on bara Masih ada beberapa memori yang tersimpan dalam hati dan pikiran ci ya Oke, oke, oke Ada kesabaran Kamu udah di Apa namanya ya Di Di Balik ke kanan Dibalikin ke kiri Dinaikin ke atas langit semua-semua tetap kamu masih bersabar bertahan Well Oke, di sini aku rasa tentang love life-nya kamu Ada beberapa Libra di sini yang ingin mantannya balikan lagi Ya Karena kamu mencoba untuk membuka hati kamu untuk yang baru itu sulit Kemudian, tuh Angel of love Ya Di sini aku rasa cinta kamu terlalu dalam Padahal kamu udah dijungkir balikan Kaki di kepala-kepala lagi kaki Kamu udah ngangkang kesana kemari mungkin ya Atau mungkin kamu udah loncat-loncatin dinding mungkin Tapi tetap kamu masih bisa bertahan dengan dia waktu dulu Tapi tetap Seapapun perjuangan kamu Dia tidak menghiraukan apa yang kamu perjuangkan Jadi di sini makanya Kamu sulit untuk Apa namanya Move on Karena yang aku rasa Ada beberapa Libra di sini Dia terlalu effort Dia terlalu memberikan pengorbanan yang lebih Terhadap sesuatu yang istilahnya Dia cintai Kemudian Si cintanya ini tidak berbalas Atau bisa jadi juga Kalian diputuskan saja gitu ya Karena ini ya Masalahnya apa? Karena kamu terlalu cinta Woman holding a heart Right Ini relate banget guys ya Ini kebanyakan Libra-nya cewek nih Libra cewek yang kebanyakan udah baper banget Udah gak bisa move on dari pacarnya ya Ada desain Ada caring connection Ada kesabaran juga Terimutnya di sini ada Angel of love Dan ada woman holding a heart Artinya Beberapa Libra di sini Yang sulit untuk move on Sulit untuk pergi Karena perjuangan yang terlalu begitu besar Dengan si pacarnya ini Atau dengan mantannya ini Pengen ada effort yang lebih ya Tapi dia biasa saja Malah mungkin kamu diputusin Kita akan coba cek ya Kedepannya seperti apa Untuk love life-nya kamu Jangan sampai Bara lihat di komentar Bara Iya aku ternyata begitu ya Susah banget untuk move on Kenapa ya? Nah Mungkin jawabannya adalah Kamu terlalu banyak berkorban Untuk orang yang kamu cintai So Jadi jangan terlalu begitu banyak berkorban Karena itu membuat kalian Akan amat sangat mencintai orang itu Oke Karena berharap Apa yang kalian korbankan Itu Apa Feedback sama kalian Begitu guys ya Sekali lagi Jangan terlalu berharap sama manusia Apalagi sama si Bara ini ya Karena berharap sama manusia Itu akan menuai kecewaan Yang pintar Next Untuk selanjutnya kita kira Apa lagi ya Jadi kita akan baca Tentang Libra Yang punya love life Sekali lah guys ya Mohon bijak Untuk menanggapi video ini Karena ini Sifatnya general reading Fun reading Bisa jadi vice versa Terbolak balik Bisa jadi energi kamu Atau energi yang sedang Kamu pikirkan saat ini Tapi yang jelas ini Tentang love-nya kamu Tentang Perjalanan Cintanya kamu Oke Well untuk selanjutnya Kita akan coba Lihat lagi ya Untuk Libra-nya Seperti apa Apakah mungkin Kedepannya akan bagaimana Something like it Gitu ya Oke Sehingga disini aku lihat Ada Age of Cups Kamu merasa sendiri Feeling lonely Di dalam sebuah keramaian Kalau Dewa muh nyanyi ya Di dalam keramaian Aku masih Merasa sepi Gitu Kamu terlalu memikirkan dia Aduh mohon dimanapkan banget Kalau suara bara itu ya Malu-malu Kucing gitu ya guys ya Kalau mau nyanyi Nyanyi aja gitu Baranya Baik lagi Jadi disini Kalau aku lihat Di antara kalian Udah feeling lonely Merasa sendiri Merasa bahwa Aduh kayaknya Aku tuh terlalu mencintai dia Dan susah Untuk membuka hati Buat orang lain Gitu Gara-gara kalian terlalu kecintaan Bucing banget Pengen Mungkin ada balikan Ada harapan tentang cinta Atau bisa jadi juga nih Yang gebetan Belum juga pacaran Udah ditinggalin Ada Ada juga yang kayak gitu Bisa jadi Ya ternyata Dia tuh biasa aja sama gue Ya udahlah Gimana dong Ya udahlah Gue gak bisa maksain Tapi tetep kepikiran Mulu dianya Di dalam keramaian Aku masih sendiri Merasakan sepi Kayak gitu ya Kemudian disini ada Eyes of Wands Artinya apa Kamu cobalah untuk Membuat action yang baru Aku lihat sih disini Tentang saran ya Jadi apa yang harus Kamu lakukan Untuk melupakan dia Mungkin perlahan-lahan Disini Cobalah cari kesibukan Yang baru Cobalah cari sesuatu Yang menurut kamu tuh Hobinya kamu Belanja Makan Mungkin Bergaul dengan teman-teman baru Gitu ya Kemudian apalagi Demun Ada beberapa Di antara kalian Nanti kalau misalkan Gue pergi Ntar dia gimana ya Gitu Jangan guys ya Karena apa Hidup itu Hanyalah Perasaan kamu Hidup ini Ya kamu sendiri Yang ngerasain Jadi kalau misalkan Kamu ngerasa bahwa Aku tuh Tak bisa hidup tanpa dia No Tapi harus kamu berpikir Aku tuh tak bisa hidup Tanpa uang Harus seperti itu guys Ya Karena setelah demun Demun ini ada kekhawatiran Ada ketakutan Ada sensual Mungkin ada beberapa Di antara kalian Cara dia ngetreat kalian Cara dia membuat kalian nyaman Something yang membuat kalian Merasa kehilangan Sehingga kalian sulit Untuk membuka Orang baru untuk masuk Dan dia Dan disini juga kalian Mau melakukan langkah-langkah Yang baru Untuk action kalian yang baru Susah juga Oke Masih tentang Love life-nya bara Tenang aja Eh tentu love life-nya bara Libra guys Aduh sorry Next Untuk selanjutnya disini Ada seven of sword Hmm Nampaknya disini Ada beberapa Libra yang di php-in Jadi ada beberapa Yang kayak macam Iya nanti Iya nanti Iya nanti Kata dia begitu Alhasil kalian berharap Dengan sesuatu Yang dia janjikan Sama kalian Tapi tidak kunjung datang Nah itu juga salah satu hal Yang membuat kalian sulit Untuk move on Dari seseorang Yang kalian pikirkan Saat ini And then Untuk selanjutnya Apa lagi Kalian mengurung diri Masuk ke rumah Di pojokan mewek Gitu kayak begitu Ya kalian yang istilah Kata mau Apa namanya Mau curhat sama si A Mau curhat sama si B Mau curhat sama temen kalian Kalian gak bisa Karena mungkin terlalu Yang kayak terbawa baper banget Disini aku udah sih Ada beberapa diantara kalian Yang udah mengurung diri Atau menutup diri Untuk menceritakan Sesuatu yang sedang kalian alami Kemudian apalagi Tuh The Hermit Bener kan Terkonfirmasi guys ya Dari Five of Pentacles Kemudian disini ada The Hermit Apa ya salah gue Kenapa gue begini Apakah gue jelek Apakah gue terlalu kaya Apakah gue terlalu miskin Atau semuanya Merasa insecure Merasa bahwa Semuanya kesalahan Ada di aku Aduh aku kenapa ya Tidak secantik Angelina Jolie Kenapa aku Tidak seganteng Roger dan Warta Maybe something Mungkin begitu Ada beberapa diantara kalian Yang udah insecure Kemudian apalagi Memilih diam Memilih diem mewek Diem mewek Malamun Banyak hal yang kalian Buang Begitu saja waktunya Kayak Dia kenapa ya begini Dia No ya Kalau aku bisa lihat Dari beberapa kartu Yang udah turun disini Cobalah kalian untuk Melakukan hal yang baru Ketika kalian Melamun Ya Oke lah ya Gak apa-apa Kalau misalnya kalian merasa sedih Oke gak apa-apa Namanya manusia Kita punya perasaan Bisa sedih Bisa seneng Dan segala macem Cuma jangan berlalut-lalut Karena kalau berlalut-lalut Disini kalian ada Beberapa kesempatan Yang akan Datang sama kalian Terutama tentang Action-action baru Pengalaman-pengalaman baru Kemudian Ada juga Apa namanya Kesempatan-kesempatan Atau peluang-peluang baru Itu bisa hilang Karena kalian Kalian terlalu Galau 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 Guys ya Jadi kalau menurut aku Jangan terlalu begitu banget Wajar Kalau misalkan Memang kalian sedih It's okay Itu wajar banget Tapi inget Ya Balik lagi Dia tidak akan kembali Dia adalah orang Yang menurut kalian Apa namanya It's my power Dia adalah Kekuatan aku Dan segala macem No Tapi kalian harus berpikir Duit adalah Segala sesuatu Yang bisa Eh Apa namanya ya Duit itu Aku gak bisa hidup Tanpa duit guys Gitu aja udah Ya Sekarang mindset kalian Rubah Caranya seperti itu Pokoknya duit 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 Gue harus naikin value gue Gue harus naikin karir gue Gue harus naikin kerja gue Kinerja dan segala macem Kalau kalian masih berpikir Tentang dia Ini kekecewaan Yang amat sangat Malah disini Aku lihat ada beberapa Libra yang udah insecure Mungkin udah menyayat-menyayat Begini Mungkin udah kayak macem Gimana No Ya Life Judge you Nothing someone else Right Oke Love yourself It's better for you Right Jadi ke menurut aku Cobalah untuk mengerti Apa sih sebenarnya Yang saya butuhkan Bukan tentang dia Karena apa Sekarang balik lagi Kamu pengen dia Jadi seseorang Yang kamu cintai Sekarang gini Kamu sendiri aja Nggak bisa buat move on Apalagi kamu Merubah orang lain Untuk mencintai diri Kamu sendiri Right Jadi jangan terlalu Mengurung diri The hermit disini Jangan dibawa insecure Tapi lakukanlah perubahan Oh oke Lu nggak suka sama gue One day Lu akan lihat Gue glow up Gue shiny Gue beautiful Gitu ya Jadi jangan terlalu Yang dibaperin banget Udahlah It's okay Memang iya sih Bara Ngomong tuh gampang banget Lu bacotnya Enak aja ngomong Iya memang Tapi Alangkah baiknya Ya Istilah kata disini Aku juga nggak yang Kayak macam Ngomong buat kalian Tapi buat diri aku sendiri juga Gitu dalam arti Yo kenapa sih Kalau misalkan ada yang sadar Nggak nyadarin temennya yang lain Kan gitu guys ya Well untuk selanjutnya Kita akan cek saran buat kamu Kira-kira Seperti apa Untuk para libra Tenang aja Bara cinta-cinta mulu Ntar Financial gue gimana Tentang karir gue gimana Atau tentang Keuangan gue gimana Tenang Tenang Oke guys Oke Kita lanjut lagi ya guys ya Kita akan cek untuk Saran terbaik Kira-kira buat kamu Yang sekarang lagi memikirkan Dia yang udah dimana Mungkin disini aku liat juga Ada beberapa libra yang LDR Kok kenapa hilang kontak Kamu udah cintanya beneran Eh cintanya bohongan sakitnya beneran Gitu ya Karena disini aku liat juga ada Yang udah PDKT Tapi nggak jadian gitu Malahan Belum jadian udah putus duluan Pacarnya belum Udah putus ya guys ya Aduh sabar ya Orang libra ya Kita akan coba cek lagi Untuk kamu Sarannya seperti apa sih Untuk menghadapi yang seperti ini Aku liat sih disini Ada beberapa yang ketarik Memang orang libra Sedang lagi mencintai seseorang Dan sulit untuk melupakan mereka Sulit untuk melupakan Orang yang kalian pikirkan saat ini Karena terlalu begitu banyak Pengorbanan yang kalian berikan Sama mereka Sehingga Kalian berharap Ada effort balik Dari mereka Kepada kalian Begitu sih Yang aku liat disini Kartunya seperti itu Well Kita akan coba Cari saran Yang terbaik buat kamu Ya Tetap kita pakai tarot Balik lagi guys ya Share sebanyak-banyaknya Lewat media sosial Yang kalian punya Karena apa ya Siapa tau Itu kakek Memek kalian yang libra mungkin Atau mungkin temen kalian yang libra Yang lagi mewek-mewek banget Gitu kayak begitu ya guys ya Kita akan coba cek lagi Untuk kamu Sarannya seperti apa Selain yang tadi Tadi juga udah kesepil saran Tapi kita coba Sarannya adalah Two of cups Bukalah hati kamu Untuk sesuatu yang baru Yang kamu cintai Bukan berarti Sesuatu yang baru Yang kamu cintai ini Adalah orang Tapi hobi Kemudian Pekerjaan kamu Kemudian kamu mungkin Udah lama nih Tidak istilah kata Apa namanya Cek-cek lagi Orang-orang yang dulu Pernah kamu Temenan sama mereka Belum Udah lama nih Gak ngumpul lagi Sama circle kamu yang lama Mungkin Boleh silahkan kalian Caring connection lagi Atau bisa jadi juga Lebih peduli lagi Sama yang kalian cintai Judge you Ingat Judge you Hanya kamu sendiri Bukan tentang siapapun Bukan tentang dia Bukan tentang siapapun Even Disini mungkin Kalau misalkan Ah kayaknya Obatnya cowok Cowok lagi Obatnya cewek Cewek lagi Gitu kayak gitu It's okay Nggak jadi masalah Ya Cuman balik lagi Disini carilah sesuatu Yang baru Yang kalian cintai It's hobby Atau mungkin apapun itu Oke Kemudian apa lagi Kita akan coba cek lagi Ya guys ya Ada sesuatu Pekerjaan Yang dari zaman bahula Atau zaman dulu Yang masih kalian Belum selesaikan Ya Ada beberapa kerjaan Yang terbengkalai Sama kalian Cobalah untuk fokus Sama pekerjaan kalian Hmm Mungkin gini ya Mungkin bisa jadi nih Kalau misalkan aku lihat Tadi beberapa kartu Yang dilihat disini Karena tadi Dewa 19 bernyanyi Di dalam keramaian Aku masih merasa sepi Sendiri memikirkan Kamu gitu ya Nah mungkin Karena kamu terlalu sibuk Memikirkan dia Sampai di dalam Sesuatu yang ramai pun Kamu merasa sepi Nah disini mungkin Ada beberapa hal Yang sudah Kamu lupakan Bisa jadi Ini tentang pekerjaan Atau mungkin Ada beberapa hal Yang dulu Udah terbengkalai Jadi cobalah Untuk cek lagi Mana sih Yang udah kamu kerjakan Mana sih Yang belum Mungkin ini ada Beberapa pekerjaan Yang harus Membutuhkan Perhatian yang lebih Dari kamu Begitu ya Coba cek lagi Mungkin Apa gitu Kalian pernah Hilang duit Tiba-tiba nanti ketemu Bisa jadi Ya kan Next Untuk selanjutnya Apalagi Ada 7 of ones What happened About this card for you Disini aku rasa Kamu masih Sulit untuk Apa namanya Kayak Menerima orang Untuk masuk sama kamu Atau kamu masih Menutup hati kamu Untuk orang lain Nah gak apa-apa Justru ini malahan Memang salah satu hal Supaya kamu bisa Mengerti Jadi ada beberapa Libra yang udah Kayak macam Harus mencari Sesuasana baru Ya Hobi baru Something yang Membuat kamu Mencintai diri sendiri Ada beberapa orang Libra juga disini Yang harus cross check Lagi pekerjaan Yang sudah terbengkalai Gara-gara kebucinan Begitu ya Kemudian disini Juga ada orang-orang Libra yang butuh Sendiri dulu Untuk menenangkan diri Aku rasa ini Yang kemarin-kemarin Berputus nih Kayaknya ya Sabar besti Sabar Next Untuk selanjutnya Ada apa lagi Ada night of ones Carilah sesuatu Di luar kota sana Atau mungkin Carilah perjalanan-perjalanan Yang membuat kalian Kayak refresh Atau ke tempat-tempat Yang menyenangkan Menurut kalian Misalkan Kalian suka pergi ke gunung Ke gunung Kalau kalian suka ke laut Ke laut Tapi inget ya guys ya Kalau ke gunung Jangan cari jurang Tiba-tiba loncat Apalagi ke laut Kemudian kalian ke laut Menenggelamkan diri No ya guys ya Tapi carilah ketenangan Atau tempat-tempat Yang menurut kalian Itu nyaman Ya Bisa mungkin Pemandangan alam Atau something Yang membuat kalian Kayak Oh ternyata Alam ini begitu Luasnya gitu Daripada di kamar sepi Hey Kamu Libra Yang sekarang lagi nonton aku Aku rasa banyak Banyak di antara kalian Sedang rebahan saat ini Lagi nonton Patah hati Mewek-mewek Hmm Ayo keluar Keluar Cari suasana baru Dan cari sesuatu Yang membuat kalian Wah ternyata dunia ini Luas Oke Jangan dikurung sendiri Tuh Kasian badanmu ya Nah Edge of sword Bener yang barusan aku bilang Para kaum rebahan Kayaknya ya Disini kok kayaknya Barak Iya ya Kayak terikat banget Telinga aku tertutup Mata aku tertutup Kemudian badan aku juga Nggak bisa gerak Kanan kiri Banyak judgment Aku kesini kayak Terkenang sama dia Lihat ini mewek Lihat itu mewek Aku nggak bisa Kayak gitu Barak Oke Kalau memang kalian Nggak bisa seperti ini Lakukanlah hal-hal Yang tadi aku bilang Lebih positif Mungkin ya Kamu Apa kek Gitu ya Boleh banget Kamu menangis Boleh Sekali lagi Air mata kamu terlalu berharga Untuk Menangis Atau untuk Apa namanya ya Dicucurkan Eh gimana ya Bahasanya ya Bahwa dicucurkan lah Air matamu Untuk seseorang Yang meninggalkan kamu Dan tidak perlu Sama kamu besti Ya Jadi kemurut aku Cobalah untuk Membuka diri kamu Untuk sesuatu yang Lebih daripada Biasanya Hobi baru Sesuatu yang kamu Sukai baru Something like that Right Next untuk selesai Apalagi You are the magician Kamu punya banyak bakat Kamu punya kemampuan Punya talent Cuman itu dia Mungkin karena Sifat Libra ya Yang aku tahu Libra adalah orang Yang bisa memberikan Sebuah pendapat Sama orang Atau Bisa memecahkan Masalah orang Tapi dia sulit Untuk memecahkan Masalahnya sendiri Nih disini ada The magician Cobalah Mungkin ada beberapa Di antara kalian Yang telah memberikan Saran sama temannya Pernah mungkin Kemarin-kemarin Ini Lagian lu sih Gini-gini-gini Coba deh lu gini Cobalah ya Yang kalian utarakan Sama teman kalian Kalian gunakan juga Nggak jelasin Nggak ada salahnya kok Ya And then Disini ada Five of Sword Mau seapapun kalian Mau seberjuang Jungkir balik Naik turun tangga Salto-salto Nempel-nempel Di dinding Mungkin Atau mungkin Ah Pokoknya semua-mua Yang kalian lakukan Ya Nihil Jadi Nihil disini Apa pada perjuangannya Bukan Seseorang yang ingin Kalian saat ini Tunggu Seseorang yang ingin Chat kalian saat ini Lagi nunggu Kalian tunggu Kapan dia chat Kapan dia chat Dia sulit untuk kembali BST Ya Sulit untuk kembali Menanti kau Untuk kembali Kata dia Sorry to say I'm Aku nggak bisa Kata I can do it Gitu kata dia Gitu ya Nggak enak banget Yang ngomongnya ya Jadi intinya Kalau kalian terlalu berhalap Lebih sama manusia Itu akan kecewa Dan disini aku lihat Juga ada Five of sword Ini tentang apa Tentang kecurangan Kebohongan Sesuatu yang mungkin Akan mengecewakan kalian Jadi Sudahlah Karena disini Aku tahu Beberapa di antara kalian Sudah sadar Bahwa dia Biasa aja sama kamu Ya Well Untuk love life nya Aku lihat disini Ada beberapa libra Yang mencoba Ingin move on Tapi masih Sangat amat sulit Jadi aku lihat disini Jadi aku lihat disini Cobalah untuk melakukan Beberapa hal yang tadi aku bilang Salah satunya adalah Ya lakukan sesuatu Yang kalian cintai Hobi kalian Something Oke Kita akan cek prediksinya Nih ya Aku akan coba cek Prediksinya Untuk seseorang Yang kalian fikirkan Saat ini itu Apakah dia akan Kembali lagi sama kamu Atau Alright Atau No Atau Alright Ngomongnya bener Bener gak sih bestie Oh salah kata dia Oke udah salah Baik salah Ya Kita akan coba cek Di kartu ini Five of swords Kira-kira Dia itu akan Balik lagi sama kamu Atau memang gimana Karena disini yang kulihat Jelas banget Bahwa dia tidak akan Kembali untuk kamu Jadi kamu cobalah untuk Apa namanya Apa sih namanya Melakukan hal yang baru Move on New beginning Tentang hidup kamu yang baru Gitu ya Oke Tapi bara aku tuh Susah banget ya Mau pengen balikan lagi Mau apa namanya Mau buka hati sama orang Jujur Aku tuh selalu sayang sama dia Nah Kalau menurut aku Cobalah kalian Lihat dulu modusnya Seperti apa Apa sih sebenarnya Yang membuat kalian suka sama dia Ya ya bara ya Dia kan gak ganteng-ganteng amat Kayak juga Enggak Aku malahan yang selalu Ngejajanin dia Gitu Karena itu Karena kalian selalu Ngejajanin dia Itu yang membuat kalian Pengen ada sesuatu Diharap kembali Dari mereka ke kalian Ya ke menurut aku Ikhlasin aja Itu sih Susah banget ya bara ya Ya memang Cuman ya balik lagi Sejatinya manusia Gak apa-apa Gak apa-apa Beneran Aku ngomong sama kalian Kalian mau nangis kek Mau gimana kek Gimana kek Wajar banget It's your people Kamu adalah human Kamu adalah manusia Wajar banget Merasa sedih Tapi jangan lama-lama Kasian badan Ya Gitu guys Next Untuk selanjutnya Kita akan cek prediksinya Kira-kira Kebanyakan orang Libra yang disini Aku shufflingin kartunya Apakah dia akan Kembali lagi Sama kamu Tidak Kita akan cek Untuk prediksi Nah ini Deg-degan Aduh Aduh Iya Iya Pertanyaan aku kan Ini nih Bara nih Ya coba-coba Tenang Tenang besti Tenang Apakah dia akan Kembali sama kamu Atau tidak Aduh guys ya Mohon dimaafkan Kalau mungkin Ada beberapa Teman-teman di antara kalian Yang in the home Something Mungkin ya Bisa melihat sesuatu Di samping Mana Kita akan coba cek Untuk kamu Ya Yang punya Libra Disini Apakah dia akan Balik lagi sama kamu Atau tidak Disini aku rasa Dia juga Oh Disini sih Aku lihat ada demun ya Demun ini tentang apa sih Bara Demun ini tentang sesuatu Yang kalau mortaku tuh Pernah kalian menjalani Sebuah hubungan Pernah kalian dalam Satu biduk rumah tangga Pengen balikan Tapi gak bisa Aku rasa apakah dia akan Balik lagi atau tidak Disini balik sih balik Cuman bukan untuk Something relationship Tapi lebih kepada Macem partner Partner apa nih Kan partner relationship Bara Ya lebih ke kayak Orang lain gitu Jadi lebih ke kayak Aku sama kamu gitu Aku sama kalian Punya anak Punya gono gini Yaudah kita besarin Anak bareng-bareng Cuman hidup masing-masing Seperti itu Ada beberapa Dihantara kalian yang udah Khawatir Pengen banget Ya Allah gitu ya Tuhan Dia tuh pengen balik lagi Sama aku Ada yang begitu Dan disini aku rasa sih Dia yang sedang kalian pikirkan Dia merasa takut Takutnya apa Takutnya mungkin Kamu bisa mendapatkan Orang yang baru Yang lebih daripada orang itu Atau vice versa Sebaliknya Mungkin beberapa Diantara kalian Yang sudah melihat Bahwa Orang yang kalian pikirkan Saat ini sudah mendapatkan Pasangan baru Jadi kesakutan Kesedihan ada di dalam kalian Sabar besti ya Ini prediksi kedepannya Akan ada beberapa masalah Yang bisa kalian pecahan Pecahkan kok Tenang aja Ya ada Eyes of sword Kemudian apa lagi Memang sulit Begitu sulit Katanya Lupakan dia Gitu Aku gak gemoy-gemoy Seperti itu Jadi jangan sok-sok lucu Siap Strange Sulit banget Untuk kalian melupakan dia Jadi kalau menurut aku Bisa jadi juga Vice versa Dia juga sulit Untuk melupakan kalian Sulit tapi gak bisa Dalam arti gini Aku tuh gak bisa lupain kamu Tapi aku gak bisa bersatu dengan kamu Nah seperti itu kondisinya Kemudian apa lagi Ada Nine of pentacles Disini aku rasa sih Bagus banget Jadi kalian malahan pergi Dari seseorang yang kalian pikirkan saat ini Akan mendapatkan sebuah finansial Yang lebih Atau bisa jadi juga Kalian lebih beruntung Gitu Jadi jangan khawatir besti Dia gak akan kembali Kalian murtaku Disini kamu hanya stalking dia Kamu hanya melihat dia dari jauh Dan melihat Lagi ngapain Dan something like that Gitu ya Tapi kamu gak bisa memilikinya Cuman disini ada Nine of pentacles Nine of pentacles Sabar Ada kan ada perjalanan Buat kamu Tentang sebuah pekerjaan Bisa jadi di luar kota Jadi kalian murtaku Udah lah Ya Ini dia gak bakalan kembali Kuliat tuh Ya Ada seven of swords Walaupun kembali Ataupun kembali Akan beberapa syarat Yang harus kalian penuhi Oke Gue akan balikan sama lo Tapi ya Lo harus ngegaji gue 10 juta sehari Gitu Kayak gitu Suruh banting-banting sapi Kali guys ya Gitu ya guys ya Nih Jadi kalau menurut aku Kalian akan Ibar kata Oke Kalau kamu mau kembali Lagi sama aku Tapi disini Dia akan berbalut Sebuah kebohongan Tentang nine of cups Tentang perasaan kalian Karena mereka tahu Bahwa kalian terlalu cinta sama mereka Sehingga kalian membuat mereka Seenaknya gitu Sama kalian Mempermainkan perasaan kalian Oh tenang Dia kan cinta sama gue Nih Bisa gue gini-gini Gini-gini Gitu Jadi disini Nothing to lose Ya Bener gak sih ngomongnya Jadi tidak ada sebuah Yang keikhlasan dalam hatinya dia Untuk balikan sama kamu Tapi something Pemanfaatan secara materi Gitu Jadi kalau menurut aku Mendingan melupakan Karena dia sulit Untuk kembali Secara lahir dan batin Kalau misalkan lahirnya doang Oke lah Ya Disa aku lihat ada nine of cups Tentang seseorang yang datang sama kamu Tapi dibalut dengan seven of swords Tentang kebohongan Well Jadi kalau menurut aku Akan ada sih Balik lagi sama kalian Cuman kalian jangan terlalu Begitu yang something banget sama dia Karena dia Akan menebar sebuah Kebohongan mungkin Atau sesuatu yang mungkin Bisa memberatkan kalian Ya Oke Hmm Jadi mungkin udah jelas ya Jadi para Libra Ya Kalau menurut aku Sarannya ya Udah cari sesuatu yang menurut kalian Baik buat kalian Ya Terutama tentang finansial mungkin Atau sesuatu yang kalian cintai Salah satunya adalah hobi Oke Langsung kayak Langsung pada bangun Eh Kau berubahan Kau berubahan Ayo bangun 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 Si bara nih Ngangetin gue aja Ya maaf Oke Well Ya Jadi untuk loflamnya kamu seperti itu Tapi disini aku juga akan Bara aku kan baik-baik aja nih Tentang asmaranya aku nih Aku juga Libra Tapi aku baik-baik aja Oke Buat kalian yang sekarang lagi baik-baik aja Kita akan coba cek untuk finansial kalian Hati-hati Karena bumi ini Atau dunia ini Bagaikan dua sisi coin Yang berbeda Yang satunya kelihatan Yang satunya enggak ya Biasanya Finansialnya baik Tapi Percintanya Amuradual Biasanya begitu Kemudian Yang Percintanya Amuradual Finansialnya baik Biasanya begitu Well Masih bersama bara disini Dengan Libra nya kalian Kita akan coba cek Ya Tentang You have Finance Atau karir Atau mungkin Tentang miracle Secara Keduniawian kalian Ya Apakah kalian akan naik grid Atau mungkin naik jabatan Atau mungkin punya duit Tapi jangan lupa ya guys ya Kalau misalkan kalian udah punya duit Jangan lupa ya Iklannya jangan di skip Kenapa bara Ya Jangan aja Ya lumayan guys ya ya Bisa beli kartu baru Bisa Oke Bercanda-bercanda guys ya Kita akan coba cek lagi Untuk kalian Yang punya jodiaknya Libra Tentang Finansial Kira-kira finansial aku Seperti apa Ini Readingan aku Balik lagi Aku jelasin Ini Vice versa Timeless Tanpa batas waktu Jadi Boleh kalian share ya Kalau misalkan kalian Oh iya Keingetan nih Omongannya si bara nih Coba cek Cek lagi Oh bener Ya hati-hati Yang belum terjadi Mudah-mudahan jangan sampai terjadi Yang tadi aku readingin Yang udah terjadi Ya cobalah untuk Ya mungkin Ada benernya Kali dari apa yang aku omongin Siapa tau Bisa membuat kalian kayak Oh iya gue harus begini Harus begini Harus begini Gitu oke Kita akan cek untuk Secara finansial Kalian masih di Jodiaknya Libra Oke Oke Attachment Hmm Ada beberapa Di antara kalian Yang sedang tergantung Hmm Ada yang takut nih Aduh Barak Ini pekerjaan gue nih Jadi taruhannya yang gitu Kayak gitu-gitu Ada ya Ada Attachment Ada secara finansial Atau karirnya Disini aku rasa Ada yang tergantung Dengan seseorang Sorry to say Kamu tau Orang yang sedang Bekerja sama dengan kamu Ini adalah orang Penuh dengan kebohongan Something Oke Kemudian apa lagi Kita akan coba cek lagi A thinking woman What happened About this cut for you Disini aku rasa Ada beberapa Di antara kalian Yang udah mulai bijak Untuk mengelola keuangan Hmm Hey Para kaum boros-boros Nih aku rasa Libra-libra disini Udah menghabiskan uang kemarin Dan bingung Aduh Kak Barak Katanya Ian nih Kemarin gue udah ngomong Udah beli ini Beli ini Beli ini Tapi Besok gue mau makan apa Oke Ya Jadi ada beberapa Di antara kalian Yang udah berpikir Oh iya Gue tuh kemarin Terlalu boros Ya Oke Untuk selanjutnya ada Angel of balancing Di antara kalian Yang kemurut aku sih Harusnya Lebih ke balance Atau lebih keseimbang lagi Untuk mengatur keuangan Jangan besar pasak Daripada tiang Banyak cicilan Yang harus kalian penuhi Kalian kerja biasa aja Tapi kalian berani Untuk nyicil rumah Nyicil mobil Jangan dulu Kalau murtaku Ya Karena disini Besar pasak Daripada tiang Ah Yang penting Hidup Gitu ya Napas juga udah rejeki No Ya Baik lagi Yang namanya dunia Ini ya kalian harus cari Bener-bener cari Gitu Terus udah gitu Juga untuk masalah keuangan Kalkulasiin Misalkan Keuangan keluarnya berapa Ya Pemasukan juga harus balance Ya Kemudian apa lagi Oh amin Kornukovia for you Ada beberapa diantara kalian Yang walaupun boros Duitnya masih ada aja Kok ini duit gue Kok gak habis-habis Gue habisin Gue habisin Tapi gak habisin Amin Kayak gue dong Gue dalam mimpi Maksudnya Aku pengen kayak gitu guys Ya Aku pengen habisin Tapi gak habis-habis Pengen begitu guys Tapi gak bisa ya Ada Kornukovia for you Jadi disini aku rasa Ada beberapa diantara kalian Yang punya curiak libra Ini secara finansial Masih dalam kondisi Yang baik-baik aja Justru malah akan ada Kemelimpahan Cuman aku lihat Aku juga disini Ngasih saran sama kalian Ya Angel of balancing Ini Ah tenang aja sih Barang ngomong Gue banyak kemelimpah ruahan Kok Atau mungkin banyak Nanti akan ada berkat Datang sama gue kok Kalau kalian masih besar pasak Daripada tiang It's Fake Jangan bilang Hmm Nanti Ya Ya Jadi beberapa diantara kalian Yang ada Angel of balancing Walaupun istilah kata disini Kalian boros Tapi ada Kornukovia Atau ada kemelimpah ruahan Dalam kalian Amin Cuman Ya itu dia Jangan besar pasak Daripada tiang Mentang-mentang kalian Dapat projekan baru Banyak Kemudian hasilnya juga oke Kalian tiba-tiba Mengambil keputusan Tanpa kalian Pikirkan terlebih dahulu Akhirnya yaudah Besar pasak Daripada tiang Kalian mau Ini itu Jadi susah Jangan sampai Kayak gitu guys ya Ada magic And the mirror Hmm Aku tau I told you Apa Yang kamu tau Barat Oke Jadi gini Kok enak banget ya Si Bang Heri Ma Agak jauh Mau kayak gitu Kok enak banget ya Si ini ma Agak jauh Mau kayak gitu Nah Itu skip Jangan Seperti itu Magic and the mirror Tapi disini Bagus sih Dalam arti gini ya Kok bagus sih Barat Itu kan sifat iri Bukan Lebih ke kayak macem Apa namanya Oh gue harus seperti dia Oh gue harus ini Itu dan segala macem It's okay Tapi balik lagi Jangan besar pasak Daripada tiang Kemampuan kamu Semana Jangan memaksakan Disini aku lihat Kamu kayak melihat Seseorang Dan kamu terinspirasi Untuk menjadi Seperti mereka Tapi kamu tidak melihat Backgroundnya kamu Seperti apa Gak apa-apa kok Buat memotivasi Tapi jangan sampai Jadi iri Karena itu Membuat kalian akan Ya udah Berantakan Keuangan kalian Tapi tenang aja sih Konukovia It's Apa namanya Your side Atau ada Kemelimpah ruahan Dalam diri kamu Cuman tetap Kemelimpah ruahan ini Akan ada Kalau kamu juga bijak Untuk mengelola Keuangan kamu Berarti apa dong Barat Kesimpulannya Kesimpulannya adalah You Boros Tapi duit kamu Ada mulu Cuman ke depannya Jangan sampai Kayak gini ya guys ya Kamu boros Tapi duit kamu Masih ada Dan disini ada Magic and the mirror Kenapa tuh aku Untuk main ketawa guys Ya gini loh Aku pake Jacket ini Kalian harus punya Jacket kayak gini Gitu kayak gitu Gak boleh kalah Ada beberapa yang begitu Pengen jadi pemenang Ada Nah itu jangan Besar-besar Daripada tiang guys ya Kalau misalkan Kalian pengen punya mobil Gara-gara temen kalian Jangan Tapi kalian pengen punya mobil Untuk apa Untuk memenuhi Kebutuhan kalian Sebagai alat transportasi Begitu Oke Kita lanjut lagi Kira-kira untuk Prediksi kedepannya Seperti apa Si Bara Itu tentang Energinya kamu Tapi kita tentang Prediksinya Seperti apa Untuk kamu Secara finansial Atau secara Keuangan Ya guys ya Ada king of ones Kemudian ada Two of ones Apalagi Aku mau main Di seven cards Seven of cards For you Right Balik lagi disini Five per side ya guys ya Eh Aduh Kenapa eh Bara Nggak ini Kayak mau jatuh Gitu cuy Eh Kayak latang guys Ada Page of pentacles Kemudian ada Knight of sword Bagus Butuh satu kartu lagi Well Balik lagi Buat kalian Ya Yang butuh Mungkin ada K Libra Libra mulu nih Taurusnya kapan Boleh kalian cek Di description Ya Di konten Di konten Di konten kami Itu banyak banget Ada beberapa jodiak Dari mulai Sagittarius Sampai Capricorn Itu ada semuanya Ya Karena kebetulan Malam hari ini Kita konten Untuk jodiaknya Kamu yang punya Libra Oke Next Untuk selanjutnya Di sini Ada Temperance Hmm Ada beberapa Di antara kalian Yang aku lihat Di sini Lebih ke Tulang punggung Something like that Wow Jadi Pantesan ya Di sini Kayak kalian ada Magic and the mirror Lebih ke kayak macam Kok enak ya Orang lainnya Yang nggak kayak gue Coba deh Kalau misalkan gue Kayak mereka Yang silah kata Dari keluarga yang mampu Mungkin Dari keluarga yang berada Mungkin Mungkin gue nggak kayak Jadi tulang punggung Seperti ini Yang pengen punya mobil Mungkin yang pengen punya apa Gitu Kayak gitu Tapi sih Makanya di sini Ada Kornukovia Karena kalian memberikan Sesuatu Sama orang-orang Yang kalian cintai Itu yang membuat Rezeki kalian Tidak berhenti Jadi kalau menurut aku Jangan pernah berhenti Jadi orang yang baik Oke Kemudian King of Wands Amin 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 Apa nih Bara Ada beberapa Di antara kalian Yang akan naik jabatan Atau ada beberapa Di antara kalian Yang belum bekerja Akan bekerja Akan ada panggilan kerja Tapi aku mau Udah Bara Oh bagus Berarti ada beberapa Di antara kalian Dalam waktu dekat Kemarin-kemarin ini Udah dipanggil Untuk bekerja Amin Mudah-mudahan ya Bagi lagi di sini General Reading Secara bijak Kalian menanggapi Video ini Karena ini general ya Energi orang banyak Two of Wands Kemudian di sini ada beberapa Di antara kalian Yang udah mulai Memprioritaskan diri kalian Untuk sesuatu yang penting Kayaknya Ya Kalau aku lihat di sini Tadi yang udah Kayak galau-galauan Yang di awal-awal Mungkin ada beberapa Yang sedang Untuk memfokuskan diri Kepada hal yang lebih penting Untuk hidupnya mereka Untuk hidup kalian maksudnya Bagus sih di sini Kemudian di sini ada Page of Pentacles Hmm Jadi gini guys ya Page of Pentacles ini kan Tentang seseorang Yang berjiwa muda Dan dia punya semangat Untuk bekerja keras Supaya mendapatkan Cuan-cuan Atau something Yang membuat Value-nya dia naik Kemudian di sini Ada fokus Dan di sini ada King of Pentacles Jadi Yang kamu yang udah bekerja Aku rasa akan ada Penawaran buat kalian Dan kalian harus Memprioritaskan Atau memutuskan Sesuatu Mana yang paling penting Untuk hidupnya kalian Aku rasa akan ada Beberapa dapat tawaran Dan naik jabatan Amin mudah-mudahan Ya guys ya Hmm Night of Swords What happened Abort this card for you Putuskan dengan cepat Jangan mengambil Sesuatu Yang kayak Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Jangan Putuskan dengan cepat Misalkan Ada sesuatu Misalkan Kamu mau gak kerja sama aku Hajar Kamu mau gak Jadi seseorang yang begini Hajar Jangan berpikir Kalian kayak macam Tengah gue bisa gak ya No Ya Itu mah nanti juga Kalau misalkan kalian Secara Berjalan terus mah It's okay Baik-baik aja Nanti juga kan bisa Ibarat kata Aku kan orang Sunda Kemudian aku ke Batak 6 bulan aja disana Pinter bahasa Batak Sama pun itu Jadi ketika kalian ditawari Dalam sesuatu hal yang Pekerjaan Yaudah Jalan aja Hajar aja Selama itu Bisa menguntungkan kalian Selama itu bisa Menaikan value-nya kalian Ya Kemudian apa lagi Insecure What happened About you Nih Tadi gara-gara Kalian mungkin Kena mental Gara-gara kalian Lagi PDKT Tiba-tiba ditolak Terus kemudian Yang kayak pengen Ada seseorang Yang pengen balik lagi Sama kalian Tapi kaliannya Dianya gak mau Terus kemudian Yang udah Pisah Pengen rujuk Gak bisa Jangan insecure Di bawah-bawah Ke pekerjaan Besti Ya Well Balik lagi To a once You have fokus You need a fokus Kamu butuh fokus Ya You need a priority Something Kamu butuh sesuatu Yang harus kamu duluin Apa itu Tentang yourself Your life Tentang hidup kamu Tentang finansial kamu Tentang segala sesuatu Yang kamu Apa namanya Kedepannya seperti apa Kenapa aku bilang begitu Lagi nih ya guys ya Sakit perut pun Sendirinya yang ngerasain Bener gak Bener Jadi kalau misalkan Kamu berpikir bahwa Orang lain ikut Rasain apa yang Kamu rasain Nothing Jadi gak ada Seperti itu Ya Jadi kalau menurut aku Jangan insecure Ya barah nih Sebenernya sih Aku tuh lagi ditawari Ambil Jangan Entar-entar Karena kesempatan Belum tentu Datang kedua Ketiga Dan seterusnya Belum tentu Datang Kembali Hmm Ten of sport Jadi guys Aku sedikit Reda-reda gimana Gitu ya Pas liat Ten of sport Ini Kenapa Karena Aku rasa Disini Kalian gagal Move on Dan akhirnya Semuanya Ada beberapa Di antara kalian Yang harusnya Naik jabatan Something Tapi karena Kalian terlalu Yang kayak Kebucinan Banget Sehingga Kalian melupakan Hal-hal yang penting Dalam hidup Kalian Ada beberapa Pekerjaan Yang terbengkalai Sehingga kalian Kecewa Ya Jadi Menurut aku Jangan insecure Yang kedua Bersikap Profesional Kemudian You are Priority Something Ya Apa yang harus Kamu Proceskan Gitu Jangan tentang Dia terus Karena disini Aku rasa Untuk masalah Finansial Kamu Sebenarnya Untuk karya Bagus Finansial Pastinya Oke lah Masa iya Sih Kalau kerja Gebu-gebu Sapi Gak mungkin Dapat duitnya Sedikit Istirahat Seperti itu Ya Disini Karena mungkin Kamu adalah Salah satu Jodiak Elemen Udara Yang Ya Mungkin Angin-angin Something like that Makanya Mungkin Kamu terlalu Banyak Berpikir Aduh Nanti Dia gimana 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 Jangan Tentang Dia Just You Nothing Someone Else For Your Life Right Ya Jadi Kamu Boleh lah Memikirkan Dia Ya On Op Gak Jadi Masalah Tapi Kalau Untuk Pas Kerja Oh Ya Aku Harus Lepain Dia Aku Harus Fokus Sama Kerjaan Aku Itu It's Better For You Oke Next Kenapa Barang Begitu Ya Kri 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 Kayaknya Gak lucu Maksudnya Oke Kita Akan Lihat Lagi Disini Secara Keuangan Sih Kurasa Akan Ada Kornukovia Akan Ada Beberapa Penawaran Untuk Kamu Tapi Kamu Disini Masih Kayak Memikirkan Lama Banget Gitu Insecure Ada Beberapa Diantara Kalian Yang Gagal Mengambil Keputusan Karena Sesuatu Yang Mungkin Kalian Saat Ini Lagi Galaukan Galau Tentang Apa Nih Galau Tentang Sesuatu Yang Tentang Cinta Cinta Kalau Menurut Aku You Need A Priority Something Kamu Butuh Sesuatu Yang Kamu Fokuskan Tentang Kamu Kalau Kerja Kerja Jangan Pekerjaan Kamu Di Depan Mata Tapi Pikiran Kamu Kemana Jangan Seperti Itu Oke 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 Jadi Disini Aku Rasa Beberapa Hal Akan Kamu Dapatkan Selama Kamu Berpikir Positif Selama Kamu Berpikir Tentang Sesuatu Yang Menaikkan Value Aku Jangan Insecure Aku Rasa Akan Ada Beberapa Di antara Kalian Yang Naik Jabatan Begitupun Mungkin Secara Keuangannya Pun Ada Kemelimah Ruahan Amin Well Kita Akan Lanjut Lagi Ini Saran Untuk Kamu Atau Pesan Semesta Buat Kalian Kita Akan Pake Moonlight Electrical For You Right Once More Again Ini Last Let's Say Ya Guys Ya Oke Oke Kita Akan Coba Cek Balik lagi Guys Ya Buat Kalian Yang Mau Lihat Konten Konten Kami Itu Banyak Ada Podcast Ada Jalan Jalan Mungkin Kebetulan Jalan Jalanya Masih Sedikit Jadi Boleh Mungkin Buat Kalian Mengasih Di kolom Komentar Itu Bara Kira-kira Lo Sampai Terjun Payung Lagi Tarot Boleh Boleh Kalian Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kira-kira Kami Harus Ngapain Lagi Supaya Kalian Terhibur Ya Guys Ya Well Kita Akan Coba Cek Untuk Pesan Semestanya Buat Kamu Yang Punya Libra Oh Ya Ada Pertanyaan Waktu Itu Bara Aku Mau Naik Konten Kamu Di podcast Spoiler Lagi Iya Gak Apa Cek Di Description Youtube Kami Disitu Ada Nomor Telepon Yang Bisa Kalian Hubungi Oke Next Untuk Selanjutnya Ada Conclusion Are Written Rich Disini Aku Rasa Kamu Akan Menghadapi Satu Masalah Dan Kamu Bisa Mengatasi Masalahmu Sendiri Ini Pesan Semestanya Buat Kamu Dan Semesta Pengen Don't Let Pride Get In Your Way Kamu Balik Lagi Kesebuah Jalan Yang Tujuan Utama Dari Hidupnya Kamu Jadi Kamu Jangan Terlalu Yang Kayak Aduh Ntar Gue Salah Langkah No Pede Aja Jalan Aja Ya Terkonfirmasi Sama Tadi The Hermit Kamu Banyak Merenung Kamu Banyak Insecure Something Itu Not Better For You Jadi Menurut Aku Cobalah Untuk Menjadi Seseorang Yang Lebih Apa Namanya Membuka Membuka Dunia Baru Menjadi Sesuatu Yang Baru Tuh Disini Juga Adjustment Required Kamu Butuh Beradaptasi Dengan Lingkungan Lingkungan Atau Tempat Yang Baru Ya It's Better For You And Selanjutnya Apalagi Bara Wow A neuromatic Circle Be Right Apa Ini Artinya Bara Akan Ada Sebuah Cerita Romantis Yang Baru Amin Mudah Mudahan Ya Nah Bisa Jadi Ah Masa Sibara Gitu Selama Kalian Bisa Membuka Hati Kalian Untuk Ikhlas Membuka Hati Kalian Untuk Yang Baru Untuk Menerima Memaafkan Diri Kalian Mungkin Ada A neuromatic Circle Begun For You Tapi Kalau Misalkan Kalian Masih Menutup Diri Kalian Ya Kesempatan Sesuatu Yang Membuat Kalian Naik Grid Gak Bakalan Dateng Gitu Karena Disini Kurasa Kalau Yang Negatif Kalian Keluarin Ya Otomatis Yang Positif Bakalan Minggir Guys Jadi Cobalah Untuk Memberikan Sesuatu Afirmasi Positif Supaya Miracle Kesempatannya Besar Datang Buat Kamu Oke Next Untuk Selanjutnya Apalagi Wow Look at The bigger Feature Muncrat Guys Apa Apa Ini Artinya Ya Iya Jadi Kamu Harus Fokus Sama Tujuan Utamanya Kamu Makanya Tadi Kau Bilang You Need Fokus You Need Apa Namanya Pokoknya Kamu Memikirkan Diri Sendiri Is Better For You But Sesuatu Yang Kamu Lebih Fokus Lagi Kalau Kamu Disini Yaudah Semuanya Lahir Dan Batin Kamu Disini Kalau Kamu Kerja Semuanya Bekerja Jangan Memikirkan Si Ini Si Itu Dan Semua Oke Apalagi Memikirkan Balon Kodalima Meletus Dar Itu Warna Apa Yang Meletus Itu Lebih Parah Jadi Lakukan Hal Yang Penting Untuk Hidup Kalian Next Aduh Gua Lucu Receh Amat Sorry Guys Bring Love Into This Situation For You Ini Reading Tarot Paling Kocak Bukan Paling Kocak Paling Aneh Jadi Udah Barak Siap Siap Maaf Maaf Bring Love Into The Situation Nah Disini Kurasa Kalau Misalkan Kamu Melakukan Sesuatu Dengan Cinta Dengan Perasaan Yang Istilah Kata Kamu Sepenuh Hati Ya Disini Supaya Kamu Bisa Cepat Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Dengan Hal Hal Yang Baru Ini Saran Banget Sih Buat Kamu Kurasa Once More Again For You You Are Very Close To Azaving Your God What Happened About This God For You Nah Jangan Sampai Tentang Asmara Asmaranya Kamu Kamu Lagi Kayak Ngegali 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 Nyari Kayak Harta Karun Gitu Ya Padahal Cuman Beberapa Galian Lagi Kamu Udah Nyerah No Tapi Disini Aku Rasa Akan Ada Keberhasilan Buat Kamu Ya Kamu Sabarlah Dulu Ikhlas Menghadapi Segala Sesuatu Kamu Dan Dia Tidak Memfokuskan Diri Dika Kamu Kamu Cengs Kamu Pergi Go On Carilah Sesuatu Yang Membaru Dan Yang Membuat Kamu Lebih Naik Naik In Value Adjustment Required Beradaptasilah Dengan Sesuatu Yang Baru Dan Noun Yang Ngomongnya Hese Guys Ya Bring Love Into The Situation Aduh Pengen Ngakak Pengen Bahasa Inggrisnya Bisa Tapi Kagak Bisa Krik 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 Jadinya Guys Bring Love Into The Situation Artinya Apa Itu Bawalah Segala Sesuatu Dengan Cinta Lakukan Sesuatu Dengan Perasaan Dengan Cinta Dengan Hobinya Kamu Oke Satu Lagi Kita Coba Cek Prediksinya Kamu Kamu Boleh Silahkan Berpikir Silahkan Berpikir Sambil Lihat Kartu Yang Aku Punya Di Tanganku Ini Ya Lenormand Oracle Ini Kira Jawaban Dari Pertanyaan Kamu Apapun Itu Pertanyaan Kamu Jawabannya Yes Or No Atau Saran Yang Keluar Kalau Saran Mungkin Bisa Kamu Upayakan Kalau No Berarti Kamu Lupakan Dan Kalau Iya Kamu Harus Sugesti Supaya Terjadi Untuk Kamu Oke Kita Akan Coba Mainkan Kartunya Silahkan Kamu Berafirmasi Kamu Pikirkan Apa Yang Kamu Mau Apa Yang Kamu Inginkan Atau Mungkin Apa Cita Cita Kamu Apakah Jawabannya Yes Or No Atau Saran Oke Apa Yang Aku Inginkan Apakah Akan Tercapai Apa Yang Aku Inginkan Apakah Yang Aku Inginkan Akan Tercapai Please Jeng Jeng Aduh Apa Tubara Yang Meloncat Bentar Dulu Kita Akan Coba Cek Ya Dikit Dikit Kali Ya Buat Kalian Penasaran Enggak Enggak Penasaran Gue Tinggal Cepetin Aje Videonya Jangan Jangan Coba Cek Apa Yang Kira-kira Istilah Kata Untuk Kamu Apakah Jawaban Dari Pertanyaan Kamu Ini Yes Or No Atau Cita-cita Kamu Ini Tercapai Atau Tidak Yes Or No Berarti Disini Kalau Misalkan Tidak Gimana Baralukan Kayak Jadi Mematahkan Semangat Gue Untuk Mendapatkan Hal Itu Bukan Guys Daripada Kalian Istilah Kata Menyenyikan Waktu Untuk Sesuatu Yang Tidak Pasti Untuk Kalian Kenapa Enggak Kalian Banting Setir Dan Mencari Sesuatu Yang Baru Bener Enggak Bener Kan Oke Kita Coba Cek Disini Klaw Masalah Cemeti Kerja Keras Tanpa Mendapatkan Hasil Ada Masalah Kerja Keras Tanpa Mendapatkan Hasil Kemudian Disini Ada Kecintaan Karena Kalian Terlalu Mencinta Sesuatu Walaupun Hasilnya Tidak Ada Nihil Ya Begitu Tetap Bertahan Gara-gara Semua Karena Cinta Gitu ya Bagus Nggak Imprope Gue Jelek Oh yaudah Maaf Kemudian Disini Ada 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 Menguat-muatkan Diri Sendiri Kemudian Disini Ada Indecision Jawaban Dari Mohon Maaf Ya Kalian Harus Cari Sesuatu Yang Baru Jadi Untuk Pertanyaan Kalian Apakah Dia Akan Kembali Sama Aku Apakah Aku Akan Bekerja Di Tempat Ini Apakah Aku Akan Ini Dan Segala Macem Mohon Maaf Ya Kalian Harus Turunkan Ego Kalian Carilah Sesuatu Yang Baru Ini Kurang Menguntungkan Buat Kalian Karena Akan Ada Beberapa Hal Yang Membuat Kalian Rugi Karena Kalian Mencintai Hanya Kalian Mencintai Hal Itu Dan Bertahan Disitu Kemudian Disini Apa Indecision Pengen Keluar Tapi Nggak Bisa Kalau Murut Aku Lepasin Aja Karena Sesuatu Yang Sekarang Kalian Lagi Pikirkan Yang Sekarang Kalian Lagi Berpikir Bahwa Apakah Aku Akan Naik Ada Jabatan Apakah Aku Akan Segala Macem Ya Kalau Menurut Aku Banting Setir Mohon Maaf Untuk Saat Ini Banyak Kalian Harus Mencari Hal Yang Baru Daripada Kalian Memperjuangkan Sesuatu Yang Sedang Kalian Pikirkan Saat Ini Well Bara Sedih Banget Ngomongnya Kan Gue Jadi Patah Hati Enggak Guys Ya Kalau Misalkan Memang Disini Kelihatan Yang Tadi Aku Tidak Ada Keuntungan Buat Kalian Kalian Cuma Mencintai Sesuatu Itu Aja Gitu Ya Gak Ada Yang Pergerakan Baru Gak Ada Yang Kayak Macem New Beginning Gak Ada Progress Gak Ada Yang Something Apa Namanya Kayak Macem Kalau Di Pekerjaan Itu Jenjang Karir Gitu Gak Ada Kesempatan Kesempatan Tinggalin Kamu Taku Banting Setir Cari Pekerjaan Yang Baru Kalau Tentang Dia Tadi Aku Bilang Sama Tinggalin Karena Dia Membuat Kamu Hanya Berharap Cema Saja Ya Kalau Tentang Circle Ya Kalau Menurut Aku Kalau Misalkan Mereka Mengandalkan Hanya Judge You Hanya Kalian Dan Judgement Kalian Hanya Masih Bertahan Gara Gara Kalian Takut Sendiri No Move On Cari Sesuatu Yang Baru Adjustment Required Right Ya Atau Kalian Beradaptasilah Dengan Lingkungan Yang Baru Ya Karena Kalau Menurut Aku Kalau Kalian Terlalu Begitu Banyak Waktu Yang Terbuang Mau Sampai Kapan Ya Mungkin Kalian Boleh Silahkan Ngaca Ambil Kaca Cek Apakah Keriput Di wajahku Sudah Banyak Gitu Ya Mau Sampai Kapan Gitu Ya Guys Semoga Yang Tadi Aku Bacain Tentang Kalian Yang Punya Libra Bermanfaat Buat Kalian Mohon Maaf Banget Kalau Misalkan Ada Beberapa Yang Kaya Pertanyaan Kalian Tentang Apakah Aku Akan Yes Atau No Yang Tadi Kubilang Mohon Maaf Jawabannya Kalian Harus Mencari Bidang Yang Baru Supaya Kalian Lebih Cepat Untuk Mengambil Mungkin Sebuah Kesuksesan Atau Kebahagiaan Kalian Ya Sekali Lagi Buat Kalian Yang Belum Subscribe Boleh Silahkan Kalian Tekan Like Dan Jangan Lupa Di Share Sebanyak Banyak Lewat Media Sosial Yang Kalian Punya Kalau Kalian Tidak Mau Ketinggalan Dengan Video Update Dari Kami Jangan Lupa Kalian Tekan Tombol Lonceng Sebagai Notifikasi Ya Dan Jangan Lupa Ya Kira Kira Untuk Kedepannya Bara Akan Reading Tentang Jodh Apalagi Buat Kalian Well Ditunggu Aja Nanti Misalkan Ada Beberapa Kalimat Yang Dari Bara Membuat Kalian Kecewa Dan Something Tapi Seenggaknya Kita Berbagi Kebaikan Berbagi Informasi Kalau Misalkan Memang Kalian Merasa Ini Relaks Sama Kalian Bermanfaat Buat Kalian Ambil Aja Aku Berharap Ada Suggesti Yang Baik Dan Aku Berharap Kalian Berap Yang Baik Untuk Reading Ini Well Mungkin Itu Dari Aku Sampai Ketemu